Orang tua yang kadang-kadang harus mewakilkan Kehadirannya secara fisik kepada orang lain Tetapi kehadiran emosionalnya itu Jauh lebih terasa sama anaknya Dibandingkan sama yang setiap hari ada di situ Bisa Terutama kalau yang setiap hari ada di situ Kadang-kadang Apa ya Kesuksesan dia sebagai ibu itu tergantung anaknya Sehingga anaknya misalnya katakan di push Lu mesti bisa ini dong, bisa ini, bisa ini Udah gak dengerin lagi tuh anak Anaknya malah aduh Mama pergi kerja dah Biar gue bisa tarik napas sedikit Misalnya, ya kan Jadi belum tentu Tetapi memang itu Harus ada kesimbangan lah Kalau saya Karena orang tua yang berkembang Itu menjadi orang tua yang jauh lebih baik Dibandingkan sama orang tua yang sibuk ngurusin anaknya Tapi dirinya sendiri gak diproses Karena pada akhirnya Bagaimana itu ngaruh banget sama anak Bahkan anak saya dulu Atau masih kecil, tanyain What do you want? I want you to be happy Nah tadi kita ngomongin self-love Ini bukunya ya Ada tadi di video sebelumnya Silahkan ditonton dulu Biar tahu bedanya self-love sama self-centric itu apa Supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik itu gimana Ada di video sebelumnya Dan bukunya juga bisa dapetin di link di bawah ini Atau di link video di sebelumnya Dan kita masih sama dokter Citra Diterima di Ciputra Medical Center Kita masih lanjut ngobrol ya dok ya Sayang dokter Citranya mau praktiknya Kita tadi ini Kalau gak bisa ngobrol sehari Yang kita nih Dok Karena ini podcastnya tentang parenting Audiensnya pun banyak yang parent Saya pun orang tua baru Mungkin Bu Fani manggil saya kesini Karena dia tahu dahaga saya terhadap pengetahuan ini tuh banyak Karena juga mungkin Bu Fani baik hati sama saya Supaya saya bisa belajar sama narasumber-narasumber Dok kaitannya apa sih dok self-love Dengan parenting Oh banget Apakah ada? Banget-banget Banget-banget Bahkan pakar paut Bu Friti bilang The best gift you can give to your child is working on yourself The best gift you can give to yourself is to work on yourself Gimana dok Karena orang tua yang berkembang Itu menjadi orang tua yang jauh lebih baik Dibandingkan sama orang tua yang sibuk ngurusin anaknya Tapi dirinya sendiri gak diproses Karena pada akhirnya Kitanya tuh bagaimana tuh ngaruh banget sama anak Bahkan Anak saya dulu waktu masih kecil Tanyain What do you want? I want you to be happy Jadi bahwa orang tua itu Sebetulnya kan anak pengen apa sih? Pengen nyenengin orang tua gitu kan Nah kalau orang tua itu bisa Membangkan dirinya Akhirnya dia bisa ngebantu Anaknya tuh jauh Jauh lebih pesat Bayangin kalau misalnya kita deh Kita misalnya dalam perjalanan gitu Sejauh apa kita pergi Kan kita bisa ngebawa orang sejauh itu juga ya Hmm Staminanya kita Tapi kalau misalnya kita Kitanya gak pergi Terus kita dorong-dorong orang kan gak bisa kan Ya Jadi pada akhirnya kita tuh seperti itu Nah orang tua Yang bisa mencintai dirinya Gak menggunakan anaknya Sebagai sumber cinta Orang tua yang bisa mencintai dirinya Tidak menggunakan anaknya Sebagai sumber cinta Iya Kan gini Kalau misalnya kita menggunakan anak Sebagai sumber cinta tuh gini Aduh kita pengen anak kita cinta sama kita Anak kita nurut sama kita Anak kita ngikutin sama kita Maksudnya supaya dia happy Tapi Harapannya dia happy Supaya kita yang happy Jadi akhirnya anak itu gak Gak murni bisa menjadi dirinya Sedangkan kalau orang tua Dan kalau orang tua yang udah solid Jadi dirinya I know who I am I'm going to help you know who you are Jadi tentang anak itu sendiri Jadinya Oke Centernya berbeda ya Jadi anaknya itu bisa Oh iya mengembangkan diri Dia merasa lebih solid Karena kita tuh sebagai anak itu kan butuh orang tua yang solid Kalau orang tuanya itu sendiri ada kebingungan Dia sendiri juga belum tahu gitu Belum bisa berproses Anaknya itu jadi kebawa Bingung dong Kayak gitu Saya ngerasa banget Karena misalnya contohnya gini Saya dari ketika anak-anak saya kecil Saya suka ikut workshop ya Saya ikut workshop PRH Personality and Human Relations Kita belajar tentang diri kita Belajar bagaimana Memahami perasaan kita Memahami Relasi-relasi kita dan lain-lain Itu kan pergi Pergi tuh ninggalin anak Orang bilang Ih kok anak ditinggalin gitu kan Tapi itu investasi Yang ketika saya balik Saya jadi orang tua yang jauh lebih baik Jadi kadang-kadang kita mesti ingat kayak gitu Kenapa? Karena kayak seperti Pisau ya dipakai terus Tapi gak pernah diasah gitu Gimana sih? Yang ketika setengah mati-setengah mati Kita kan mesti stop dulu dong Untuk gak dipakai Tapi diasah Wah itu kan jadinya jauh lebih jalan Nah itu sama seperti itu Ketika kita memproses diri kita Wah anak-anak saya bisa testimoni tuh Iya kalau dulu mungkin gak sabaran Dalam hal-hal tertentu Iya Maksudnya dokter kita gak sabaran? Iya dulunya Oh gitu kan Teragung kan kalau ngomong gitu sekarang Iya kan? Terus abis itu terus kan Oh ya saya ikut workshop jadi nyadar Oh iya ya Ternyata ada ini ada ini Saya balik Oh iya Jadi jadi lebih sabar Jadi lebih bisa dengerin mereka Mereka bisa bilang begitu Nah itu yang kita mau Oke Karena ketika orang tua itu kasih contoh Begini loh caranya bertumbuh kembang Begini loh saya jadi testimoni Saya jadi witness dari Proses yang Saya invite you to do Untuk Saya undang anak-anak ini untuk melakukan itu juga Mereka jadi ini Tergerak jadi lain Perlu dua pihak Ayah dan ibu Atau satu pihak bisa Mana yang lebih idealnya? Oke Memang idealnya Ayah dan ibu itu Paket Satu kesatuan dong Karena Orang tua kan Anak-anak tuh melihat orang tuanya sebagai Ya Dua-duanya lah Dua-duanya sama-sama penting Tapi Kita gak bisa mensyaratkan satu sama lain Nah ini yang kadang-kadang orang bilang Iya abis sama saya sih Nyalah-nyalahin gitu kan Gak bisa juga sih Kita mulai dari diri kita sendiri aja dulu Ketika kita mulai dari diri kita sendiri Otomatis dinamikanya kan jadi berkembang Dan kita tuh punya choice kok Kita selalu punya choice dalam kehidupan Dalam relasi Nah if we choose to love Jadi beda Ini menarik kok Karena pasti semua orang dok Di luar sana Termasuk saya nih ya Merasa saya tuh udah Mencintai anak saya dok Tapi belum tentu Bukan Berarti belum tentu ya Tapi Cinta itu ternyata Bisa ditumbuhkan lagi Tumbuhkan lagi Dikembangkan lagi gitu Iya Jadi bisa aja kita bilang Yaudah cukup deh cintaku segitu Tapi kan kita Kalau bisa lebih kenapa enggak Dan ketika kita bisa lebih Itu ternyata Apa ya Kitanya bertumbuh Anaknya bertumbuh Karena kadang-kadang kita merasa Merasa mencintai Belum tentu orang itu Merasa dicintai Ya kan Berarti what's happening Apa yang terjadi disini Nah kita mulai mengenali Cinta itu seperti apa sih Gimana cinta itu Memberikan kebebasan Tapi juga Hadir Memperhatikan Itu seperti apa sih Nah itu Kita mulai dari Kita bisa enggak hadir buat diri kita sendiri Kita bisa enggak Memperhatikan diri kita sendiri Merawat diri kita sendiri Nah setelah itu kita Bisa menggunakan kemampuan itu Untuk merawat orang lain Dan membantu Anak-anak kita bertumbuh But sebelum Orang Ketika udah masuknya ke Copingnya sudah masuk Mendapatkan kita Kayak tadi kan dokter cerita Workshop waktu kecil Tapi kan Mungkin di luar sana juga banyak orang tua yang Seperti ini dok nih Sebelum workshop Malah guru pening banget Capek So we have to Do my own coping dong dok Ya sebetul Itu juga enggak apa-apa ya Jadi maksudnya Silahkan solving problemnya masing-masing Dalam artian adalah Ya kalau emang butuhnya coping emotion dulu Do sport dulu Apa namanya Apapun itulah copingnya Mau istirahat dulu Tidur dulu Olahraga Main game It's okay Nanti udah ready baru ke Baru do another coping gitu dok Atau gimana dok Ada balance ya Ada balance Maksudnya kan kita enggak bisa terus kayak Oke anaknya lagi nangis-nangis Lagi lapar Terus ya gue mau Gini dulu gitu ya Ya kan pasti kita harus Memperhatikan dong Situasi dan Konteksnya seperti apa Tapi itu menjadi sesuatu yang Secara natural Kita bisa lakukan Jadi bukan sesuatu yang kayak Oke Kalau aku merhatiin kamu Berarti saya enggak merhatiin diri aku Enggak gitu juga loh Gitu Kita bisa saling merhatiin Bisa sama-sama Dan itu sangat-sangat happy banget Kalau misalnya itu bisa connection seperti itu Dengan anak Lah Satu perlengah muka dok Karena dokter Seorang ibu Seorang perempuan Yes Banyak ibu di luar sana dok Sekarang ini kan Woman empower Kebet banget Dan woman ini kayak Ini mbak Dina tuh disitu Lagi mikir anaknya Mungkin Aduh anak lu di rumah gimana Belum makan gitu ya dok ya Tapi harus beraktifitas Dan banyak Cerita bahwa Performa perempuan Di kantor itu Bisa jelek Baik daripada Seorang pria Dalam artian adalah Gimana dok Waktu dokter Membesarkan anak Dokter harus beraktifitas Dokter ambil S2 sampai ke Luar negeri gitu ya Dengan segala Segudang aktivitasnya Ada Bentuk gak Sebagai Insting seorang ibu Untuk seorang nemenin anaknya Karena selesai kan gitu dok Aku mau nemenin anak aku Aku harus bekerja Jangan berhenti kerja dulu Kamu harus bekerja Nanti cicilan bagaimana Kira-kira dok Nah Dan efeknya kan Anak jadi gak Bener-bener 100 Meskipun gak 100% Tapi Tatch-nya kan gak Se-intense Kalau kita ada Say home mom Atau apa Gimana dok Waktu dulu dok Menariknya Oke Yang paling utama adalah Yang dirasa Seperti apa Artinya Orang bisa Ada di rumah Tapi kehadirannya Gak berasa Jadi ada ide-ide Yang mungkin mom Ada di rumahnya Tapi kehadiran Tidak dirasakan Karena kehadiran itu Something more Than cuma Sekedar fisik Ada di situ Kehadiran itu Bener-bener Kehadiran emosional Kita Bisa gak Membuka diri kita Kita bisa gak Dengerin Betul-betul Anak kita Nah Ada juga Orang tua yang Kadang-kadang Harus mewakilkan Kehadirannya Secara fisik Kepada orang lain Tetapi Kehadiran Emosionalnya itu Jauh lebih terasa Sama anaknya Dibandingkan Sama yang Setiap hari Ada di situ Bisa Terutama Kalau yang Setiap hari Ada di situ Kadang-kadang Apa ya Kesuksesan dia Sebagai ibu Tergantung anaknya Sehingga anaknya Misalnya katakan Dipush Lu mesti bisa ini Bisa ini Bisa ini Udah gak dengerin Lagi tuh anak Anaknya malah Aduh Mama pergi kerja dah Biar gue bisa Tarik napas sedikit Misalnya Jadi belum tentu Tetapi Memang itu Harus ada Kesimbangan Kalau saya Sama anak-anak itu Karena komunikasinya Jalan lancar Itu yang antara lain Mereka tuh bisa cerita Terus Jadinya Saya juga Bisa mendengarkan Kemampuan orang tua Untuk mendengarkan Itu yang paling utama Iya lah Ibunya psikiater Anaknya Puas lah Oke Kemampuan untuk mendengarkan Itu penting sekali Dok Berarti Kalau tadi kan kita Sempet ngobrol Off camp gitu ya Sama dokter Dokter pernah ngomong Kalau kita Kemarin lapar Kemarin malam kita lapar Gak makan Tapi pagi ini kita sarapan Laparnya kemarin malam Gak hilang Tapi laparnya hari ini Hilang Gitu ya Bagaimana dok Men siasati Supaya anak gak kelaparan Nah gitu deh dok Oke Itu ada di rekaman sebelumnya ya Soal yang lapar ini Kita gak mau-gak mau keulang Karena anak kita kelaparan Nanti terus mereka Betul Nah orang tua kan Tentunya kepingin menghindari lah ya Supaya anak itu Tidak mengalami Ya Kekurangan-kekurangan Dalam Pertumbuh kembangannya Kita bisa melakukan Sejauh yang kita bisa Artinya Ada Ada pelajarannya Sebetulnya Sebetulnya Ada workshopnya juga Untuk orang tua tuh Gimana sih Kita merhatiin anak Seperti apa Tapi pada akhirnya Kita gak bisa 100% Pada akhirnya kita manusia Pasti Anaknya ada juga lah Di situ yang Apa Kekurangan Terluka atau apa Masih ada Karena ini kemanusiawi Nah yang penting juga Orang tua jangan merasa bersalah Terus Kepingin Mengatasi rasa bersalahnya Itu lewat anaknya Gak bisa Jadi kayak Waduh Waduh saya kerja Misalnya ya Kasian anak saya ditinggal Terus kan orang tuanya Merasa bersalah nih Terus Kayaknya jadi ya Aduh Gimana jadi Over tuh sama anak Padahal anaknya yang kayak Yang gak kayak gitu juga kali Gitu Nah jadi Kita mesti balance tuh Antara keinginan kita Aspirasi kita Untuk membantu si anak Yang bagus sekali Sama Menerima keterbatasan kita Sebagai manusia Dan kita ya Kadang-kadang bikin salah Kita minta maaf Ini menarik ya Karena kan Apa namanya Kita merasa bersalah gitu ya Sebagai orang tua Gak bisa Hadir gitu Karena kita harus beraktifitas Dan lain sebagainya Ternyata merasa bersalah juga Sebaiknya kalau disini Gak ada ya dok ya Betul gak dok Dikurangi Bukannya gak ada Mungkin Rasa bersalah itu Energi bisa nyampe Atau feelingnya bisa nyampe Ya Dan rasa bersalah itu Sebetulnya bukan Bentuk cinta Yang kita berikan kepada anak kan Karena orangnya gak nyaman dong Oh iya saya merasa bersalah Gak nyaman Tapi kalau misalnya kita minta maaf Secara Ya tulus Tapi abis itu yaudah Oke Sekarang what do we do Kan lain rasanya Jadi keynya adalah ketika kita Kita tidak ada yang sempurna Gak ada Tapi dibalik Setiap kesalahan kita Kekorangan kita Ada baiknya ketika kita hadir Ketemu sama anak Bukan rasa negatif itu Atau rasa tidak nyaman itu Yang kita munculkan Tapi Expansion of love Yang tadi dokter ceritakan Itulah Yang kita pancarkan Yes Karena sudah waktunya habis Dokter Seru ya Iya nanti boleh kita ambil Kalau masih mau lanjut dengerin Yang sesi-sesi ngobrolin seputar self-love Seputar ini Kayaknya masih nanggung gitu ya Silahkan komen di bawah Pertanyaan-pertanyaan apa lagi Kita akan cerai waktu lagi Sama dokter Citra nih dok Dan siang hari ini saya ucapkan Terima kasih banyak dokter Sama-sama Sama-sama Terima kami semua di Ciputra Medical Center Jangan lupa Kalau mau bukunya Silahkan klik link di bawah ini Dan untuk cerita terbaik Untuk yang komen juga silahkan Karena untuk satu cerita terbaik Akan dapet buku ini Dari dokter Citra Dan juga Finiti Dari Parenting Podcast Sekali lagi dok terima kasih banyak Sama-sama Semoga video ini bisa bermanfaat buat kami Buat saya pribadi sangat bermanfaat Karena saya baru dapet Paradigm atau persepsi Expansion of love itu Jadi ternyata cinta kita ini Masih bisa kita explore lagi Kepada anak kita explore lagi Dan buat Mamedet semuanya Jika dirasa video ini bermanfaat Silahkan di-share Kasih like juga Buat dukung Kalau memang Konten-konten tentang Parenting ini Bermanfaat gitu ya Dan tentunya Di-share ke teman-teman semuanya Sekali lagi terima kasih dokter Sampai jumpa lagi di video berikutnya Di follow juga Instagramnya Dan lain sebagainya Bye-bye Parenting's Podcast On the bus set One day Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya